Saya sudah mengeluarkan pemerintahan kepada seluruh Gubernur, Depati, Wari Kota, termasuk juga para PJ. Dan saya juga sudah melakukan meeting dengan kekandangan PJ. Yang intinya saya meminta kepada seluruh PJ yang akan, yang ingin ikut pilkada. Saya tidak menghalangi hak politik, karena semua orang boleh, yang tidak boleh memilih pun, itu boleh, dia memilih, tapi lagi pilih. Termasuk PJ ini adalah ASN, boleh dia memilih hak politik atau politik ini, tapi ada aturan di ASN. Di antaranya harus mundur, nanti pada waktu dia, apa, salah-salah syarat untuk betapan dia nanti, ya dia sudah tidak memilih ASN. Namun, khusus untuk PJ ini, saya tambah lagi, dari Keluaran Sesuai Daran, 40 hari sebelum tanggal pendaftaran, Dia sudah memberi informasi kepada saya, kepada pendaftaran datang ke-7 Desember, kurangnya dia berkeluar di sebelahkan. Terus di sebelahkan pertengahan diri, mereka sudah melampak memberitahu ke-7 Desember, Jadi, doang mereka akan, aneh. Dua alternatif, mereka memundurkan diri sebagai PJ, tapi terhormatkan, atau saya berhentikan. Kalau selewat 40 hari ternyata, apa, sebelum 40 hari sebelum tanggal pendaftaran enggak memberitahu saya, Tiba-tiba dia maju, ya saya akan berhentikan. Dengan resiko, yang saya ganti dengan resiko, kan, otomatis dianggap tidak fair. Ya enggak benar, enggak melanggar juga, enggak ada saksinya. Ya, paling kita tegur, tapi kan nanti terpulit, kan, pulit, enggak ada kuali. Kalau dipulit, kan, persepsi publik saja itu, pengaruh. Ya, ini untuk menghindari terjadinya penyalahmuakan kewenangan PJ, untuk menangan kelikadanya dia, secara personal. Terima kasih.